Sangat menyesal pastinya bagi warga Indonesia yang tidak sempat menggunakan hak suaranya dalam pemilu Presiden tanggal 8 Juli kemarin. Hanya dengan menunjukkan bukti telah menggunakan hak suaranya, warga Indonesia berhak mendapat segelas kopi mewah Starbucks, serta mendapat diskon 50% untuk berlibur di tempat rekreasi Ancol. Antusias dari masyarakat Indonesia dalam merayakan pesta demokrasi kali ini memang berbeda. Semenjak pagi hari hingga ditutupnya pemilu pada jam 12 siang, tempat-tempat TPS di berbagai wilayah Indonesia tampak tidak pernah sepi. Diperkirakan lebih dari 170 juta penduduk yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kali ini. Dukungan dari pihak korporasi di Indonesia seperti Starbucks Coffee terlihat nyata dengan program bertajuk Voting Day selama 3 jam, di mana masyarakat yang telah menyontreng cukup menunjukkan jari mereka yang terdapat bekas celupan tinta untuk mendapatkan segelas kopi susu gratis. Sebenarnya kita ikut turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Yang kita tahu bahwa hari ini adalah pemilu kita yang kita mengundang para customer, khususnya regular customer kita untuk datang ke Starbucks untuk menikmati kopi. Dan itu responsnya sangat-sangat baik dan kita bangga sekali bisa ikut memeriakan pesta demokrasi di Indonesia ini. Tidak hanya Starbucks, pusat rekreasi Ancol juga memberikan potongan tiket masuk sebesar 50% dalam event pemilu kali ini. Membludaknya pengunjung Ancol diperkirakan mencapai lebih dari 50 ribu orang. Senang sekali saya, oleh sebab ya kita dalam 5, hanya kita untuk pre-press ini hanya 5 tahun dalam sekali gitu kan. Kita bangga dengan keadaan di Indonesia sekarang gitu ya. Ya berarti pemerintah dalam hal ini memang bisa membuat negara kita ini tambah sukses ya, tambah makmur gitu ya. Terlebih lagi dufan mengadakan conteng dengan diskon 50% hidup Indonesia. Perhitungan suara sementara yang digelar oleh 6 lembaga survei di Indonesia menunjukkan posisi unggul Capres Susilo Bambang Yudhoyono dengan persentase suara sebanyak 60%. Wartawan NTD TV melaporkan dari Jakarta, Indonesia Terima kasih.